Intro Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Masih ingat sama video yang viral ini Seorang wanita yang menikah dengan laki-laki pujaan hatinya Tapi dipernikahannya digendong oleh kakak laki-lakinya Dan diserahkan ke pujaan hatinya setelah mereka sah Laki-laki ini tidak ada sama sekali memandang fisik Siapa lagi kalau bukan pasangan Aida Levenda dan Mohamed Farizal Aida dan Farizal berasal dari negara tetangga yaitu Malaysia Penasaran bagaimana awal mula mereka bertemu? Dan kenapa Farizal begitu cintanya dengan Aida? Yuk kita tonton video cerita unsur berikut ini Eid, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya So Aida memang daripada lahir Aida OKU Aida tiada kaki Sebelah kanan Aida memang tak ada kaki langsung Sebelah kiri ada kaki tapi kecik dan pendek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman cerita untung Alhamdulillah sekarang ini kita kembali lagi Dan tentunya juga banyak kisah inspiratif yang masuk ke cerita untung Yang dikirimkan kepada kita untuk kita cari tahu Dan alhamdulillah kita kali ini ada kisah yang menginspirasi Yang sempat viral di sosial media kita Ya dan ternyata bukan datang dari Indonesia Tapi datang dari negara tetangga kita Yaitu Malaysia Dan Masya Allah ini kakak kita yang satu ini Saudara kita yang satu ini baru saja juga menikah Benar sebelum kita kasih tahu Jangan lupa untuk subscribe dulu Oke Nah sebelum kita akan ngobrol dan berbincang Dengan bincang tamu kita Kayaknya ada baiknya kita akan ingatkan kembali Dengan video yang viral berikut ini Ini dia nih Nah itu tadi videonya Sangat mengharukan Dan sekarang kita bisa Alhamdulillah Bisa ketemu langsung dengan Kak Ida Dan juga Kak Farizal 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Maaf nih sebelumnya Kita masih salah-salah Panggilannya Farizal atau Rizal aja Rizal lagi Rizal Kak Rizal Rizal ya Masya Allah Waduh ini Apa namanya teman-teman semua Ini Kak Rizal dan Kak Ida ini Sudah couple Kostumnya udah couple Kan udah sah Jadi udah langsung Bener Ini kalau Sebelumnya kita juga mengucapin Selamat dulu Untuk pernikahan Kalian Thank you Bulan apa tuh? Bulan 12 18 12 Oh 12 December Baru kemarin ya Jadi pergantian tahun baru Udah barengan berdua ya Ini tentunya juga menjadi Masih di Apatahnya waktu-waktu berbahagia ini Masih honeymoon ya Sepertinya mereka Apa namanya Walaupun di Kalah pandemi seperti sekarang Apakah kemudian Kalian pergi honeymoon ini Di pandemi sekarang? Honeymoon Belum lagi ya Belum lagi ya Belum lagi ya Ini sekarang Sekarang lagi dimana Sekarang posisi di rumah? Sekarang ada Berday party My Apa Anak buah Dekat hotel Dekat Kuala Lumpur Oh Oh ya Nah ini kita Kembali kepada Video yang viral Di Indonesia ini ya Jadi kita melihat Sebuah video yang Begitu mengharukan Begitu viral Mengenai Apa namanya Keagungan cintalah Ini ibaratnya Kalau kita lihat ini Banyak yang Terharu 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 bahasa malaysanya apa ya Terharu Apa tuh Apa ya Tapi paham Maksudnya kita terharu Terharu Taci 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 Sembah Tersempah Tersempah Banyak yang tersempah Dengan video tersebut Dan kemudian Apa namanya Oh ternyata Apa Cinta itu Agung yang bisa Menyatukan Dua hati ini Bisa ceritakan gak Itu seperti apa Prosesnya Kalian itu Kenal Apa yang sudah kenal Sebelumnya Kita orang mula Kenal di Facebook Masa itu Kawan-kawan saja And then Rizal cuba Macam minta Nombor phone Aida Tapi Aida tak nak Sebab Masa itu Aida baru Lepas Like Kecewa lah Macam tak percaya Orang boleh terima Kita seadanya So bila Kali kedua Dia minta lagi Aida rasa macam Okey lah Why not kita Try kawan So Aida Pertul buka hati Untuk kawan dengan dia After that Dia Kita kawan-kawan Dia minta couple Dia minta couple Aida still macam Oh tak boleh couple Kita kawan dulu Sebab Aida rasa macam Was-was Macam takut Mau Bercinta kan So lepas Tapi Aida tak tahu Kenapa Aida tak buka hati Okey Kita try And then Masa Step couple Aida tak Buka hati Aida Betul-betul untuk dia Maksudnya Aida tak nak Ada harapan Betul-betul Berharap pada dia Sebab mungkin Lepas dia tahu Mungkin dia mau Dia tak nak kawan Dengan Aida kan So So couple Aida bagitahu dia Yang Aida machine Apa semua And then dia kata Dia boleh terima So first Aida jumpa dia Di MacDonald 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 Tahun 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 2010 2012 2012 2012 macam tu Jumpa Lepas tu Aida tengok Reaksi dia lah Cuba tengok macam Dia boleh terima Aida ke tidak Sebab mula-mula Sebab mula-mula Masa dalam telefon Aida bagitahu dia Dia macam susah nak percaya Dia ingat Aida main-main Lepas dah jumpa Okeylah Aida bagi dia tolak Kusurudha Aida Sebab Aida Duit on wheelchair kan So dia tolak pun okey Sebab selalu Kalau Aida keluar Orang akan Perhatikan Aida So Aida cuba Nak tengok dia punya Reaksi Adakah dia Tak malu Ataupun tidak malu So lepas dah jumpa Habis Dia okey lah Dia kata okey Tak malu pun And then lepas Habis pada jumpa Contoh jumpa tu Sore Malam tu Aida Teks dia Aida cakap Nak teruskan hubungan ni Ataupun kita putus Sebab masa tu Aida tak ada Perasaan apa-apa Sangat dekat dia Tak ada buka harapan Betul-betul lah So dia kata Kenapa cakap macam tu Teruskan je lah So Kita orang teruskan lah Itu first time Kita orang jumpa Dan Ya Alhamdulillah Jumpa dia cema Dulu pas pertama kali Berjumpa sama Riza Ditemani siapa? Ditemani kawan Oh kawan Kawan dan Mama Aida Yang hantar Aida Pergi jumpa dia So first time jumpa Dia memang jumpa Mama dulu Oh Tapi Pertama kali Cakap di Facebook ya Di social media Itu Aida Sudah pernah jelaskan Keadaan Aida Seperti apa Aida Aida pasang foto Di sana Ada Tapi Tak full lah Ada half Oh half ya Half ya Jadi pada saat sebelumnya Jadi pada saat sebelumnya Tadi Aida cerita kan Sudah sempat Ada sebuah Broken heart Maksudnya ya Kecewa gitu ya Setika mungkin Anda tidak Apa namanya Dengan yang pernah terjadi Mungkinnya gitu Apa pernah ada Pernah ada Perlakuan yang Mungkin Aida Nggak suka dari orang lain Mengenai Aida Sebelumnya Salah satu dia Macam Diorang tak Betul-betul ikhlas lah Ha Diorang tak betul-betul ikhlas Contoh macam Bila diorang kata Diorang terima seadanya Tapi Sebenarnya diorang malu Sebab diorang sendiri cakap Oh tak nak jumpa Sebab malu Masa tu macam kawan Tapi dia kata Malu So Aida rasa macam Okay Rupanya Tipu saja Rupanya diorang bukan Betul-betul ikhlas Ha So Aida rasa macam Takut untuk Bercinta Ataupun Macam tak percaya Berapa kali Pernah merasa Seperti itu Dua Eh satu Satu lagi tuh Kawan-kawan saja Oh Kita tanya Rizal 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 Waktu pertama kali Lihat foto Pernah menduga gini Apa Waktu pertama kali Lihat foto First impression Di foto Di Facebook Pernah pernah terpikirkan Tak Kalau Aida dalam Keadaan seperti itu Atau bagaimana Tak pernah terpikir pun Macam tu Sebab Masa dalam Peto Kat Facebook pun Dia pun Gambar half je Tak ada gambar full So macam Mula-mula tu Tak percaya lah Terus akhirnya Ketemu langsung Bagaimana Ha Ketemu Pas ketemu langsung First time First time Ketemu langsung Mula-mula tu Terkejut lah Juga Tapi Hati tiba-tiba Terbuka Nak kawan Nak kawan kan And tiba-tiba rasa Sayang Gak ada Suka Gak ada Tiba-tiba 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 6-7 bulan Macam tu Di Facebook 6-8 bulan After that Ketemu Ketemu Secara langsung Habis itu Baru Tiga bulan Itu baru Really Love In love Ya Betul Oke Nah Pertama kali Itu kan Tiga bulan In love Bagi Riza Kalau bagi Aida Berapa bulan Setelah ketemu In love Aida dalam Empat bulan Macam tu kot Oh lebih lama Dikit Sebab Kita orang Jarang ketemu Kalau Ketemu pun Masa tu Aida di Perak Jauh lah Negerinya Jauh Lain-lain kan Oh lain Perak Aida di Perak Dia di Kuala Lumpur So Dia makan masa Dalam Tiga jam macam tu Untuk sampai ke Perak Untuk bila Dia mahu ketemu Dia sanggup Naik bas Sorang-sorang Balik hari Maksudnya Pagi dia datang Dia datang Dia balik Berapa jam Perjalanan itu Tiga jam Tiga jam So I dah nampak Dia punya effort Maksudnya Dia betul-betul So I rasa macam Oh Okay Dia betul-betul Ikhlas Step tu I dah step Mula-mula rasa macam Sayang Walaupun ada Rasa was-was lagi Sebab Kita tak tahu Hati manusia Boleh Berubah So Aida takut Aida kecewa So Aida tak nak Berharap sangat So Aida tahu Jodoh tu Allah yang tentukan So I like Okay Slow-slow Tapi berapa masa Akhirnya Aida sama Rizal Memutuskan untuk lebih serius Untuk nikah Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Lepas tu Setak jumpa family Nah ini kan kalau Aida itu Lihat effort dari Rizal Back and forth Compile itu Six hours Back and forth Nah Kalau Rizal Jatuh cinta itu Atau fall in love itu Sejak Sejak ada Apa yang dilakukan oleh Aida Yang sampai bikin Rizal jatuh cinta Dia Sayang saya Paik Dia cakap lemah-lembut Dia seorang yang comel Tak tahu Saya tak tahu Apa yang special sangat Kali ini Banyak special Kali Nah Ini Ini unik ya Jadi kalian tu Kemudian Setelah berapa kali Hubungan Jarak jauh ya Long distance Relationship ya Kemudian The first time Apa namanya Go for dinner together Gitu Nah Waktu pertama kali makan barang keluar gitu Aida Itu disitu Ada rasa Ibaratnya Menguji Rizal gak Gitu misalnya Apakah dia ini Bagaimana Apakah dia malu Apakah dia Percaya diri Atau Confident Mengajak saya makan Apa begitu gak Aida akan tengok Reaksi dia Dia Bila orang pandang Bila contoh Macam ada orang pandang So Aida tengok Orang tu Aida try tengok dia Dia macam mana Dia okey aja Dia biasa saja Masya Allah Nah ini kalau kita lihat Dari Rizal Menerima Aida Apa adanya Apapun yang ada di Aida Dia cinta Nah Macam mana Kalau dengan keluarga Keluarga dari Rizal Pertama kali Melihat Aida Apakah Rizal cerita Bagaimana reaksi Dengan mereka How about the reaction Family Rizal Dia First Rizal cerita Dia pun Okey Takde masalah apa Dia kata Betul-betul serius ke Lepas tu Rizal pun cakap Betul serius And Family Rizal pun takde apa masalah Dia okey je Dia boleh terima Aida Seadanya Mandis Rizal bawa dia jumpa So Diorang pun okey Tunggung tim Aida Seadanya Masya Allah Saja big heart The family ya Waduh Ini Kalau keluarga Aida Bagaimana Lihat Lihat Rizal itu Bagaimana Kalau keluarga Aida Mula-mula Aida Kawan Dengan Rizal Oke Apa Start jumpa Pertama kali Aida jumpa dia pun Mama sudah Arwah Mak dah tahu So Arwah Mak Memang Bestuhkan hubungan kita orang lah Sebabnya Adil-bradil Aida Semua okey Alhamdulillah diorang boleh terima Once of the my sister Dia ada cakap Masa macam Tiga kali Aida jumpa dengan dia Lepas tu my sister tanya Eh dah ada kawan So Aida cakap Ada lelaki ke Lelaki And then my sister say Dia tahukah keadaan kamu macam mana Keadaan Aida macam mana Begitu Aida cakap Dah tahu dah Aida dah cerita semua apa semua Dah pernah jumpa Mama pun dah pernah jumpa So And then my sister say It's good Because Susah nak dapat Lelaki yang betul-betul terima kita seadanya So Aida dari situ pun Tambah lagi kepercayaan Okay 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 Bila ada kakak Cakap macam tu Kakak cakap macam tu Aida pun rasa macam Okay maknanya Okay betul juga Susah nak dapat lelaki yang betul-betul Terima kita seadanya So Alhamdulillah Semua keluarga Aida Okay Terima Terima Rizal seadanya Sebab asalkan Aida Bahagia dengan dia Dan my family semua sepulang Okay Nah Aida Kisah Aida ini Sebelum sampai viral Kita juga penasaran Kita curious Aida sebenarnya Apa yang menimpa Aida Dengan keadaan seperti ini Apa memang Sudah terlahir Seperti itu Atau Memang ada satu Kecelakaan kah gitu Aksiden atau apa gitu Oh oke Aida memang dari lahir Sejak lahir Aida memang Okay you lah So Nak cerita bahasa family sikit ke Bagaimana Bahasa farmasi Oh bahasa farmasi Oh ya 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 Bahasa farmasi So Aida memang daripada Lahir Aida okay you Aida tiada kaki Sebelah kanan Aida Memang tak ada kaki langsung Sebelah kiri Ada kaki Tapi Kecik dan pendek And then jari pun tak cukup lah Which is like Sebelah sini ada empat Sebelah sini ada cantum So hai hai Kalau orang tua Orang tua Semua normal Macam Aida ada sembilan orang Adik beradik Aida yang keelapan Dalam adik beradik Aida seorang je Yang macam ni Oh ada seorang je Ada seorang je Yang macam ni Mak ayah pun Normal je Macam biasa Cuma Yelah Aida lah Mula-mula tu Macam tak biasa Sebab Aida lain Daripada lain Tapi Kekuatan Kata-kata semangat Daripada arwah Mak Aida Aida baru Rasa macam Kuat lah Sebab Aida Masa Umur empat tahun Macam tu My dad Meninggal dunia Sebab sakit And then My mom yang Jaga kami Sembilan orang adik beradik So to me Like my mom is Power girl lah Power woman Sebab Dia super woman Sebab Dia lah Ibu kepada Aida Dia lah Ayah kepada Aida So lepas Tahun Masa tahun 2016 My mom Meninggal dunia Sebab Accident So Masa tu Aida Betul-betul Down lah Sebab Orang yang Kita sayang Sangat-sangat Dia lah Mak Dia lah Ayah Meninggal dunia So Aida Tak tahu Siapa yang nak Lailah Sebab Ibu dan ayah Tiada penggantinya And then Alhamdulillah Dia sempat restu Hubungan Aida dengan Rizal Sebab dia memang Tahu Rizal betul-betul Sayang ke Aida Berarti Sempat ketemu ya Ibu Sempat ketemu Rizal ya Sempat Ada pesan Dari ibu Yang Adalah Sebelum Arwah mama Aida Dia ada pesan Rizal So Jaga Aida Baik-baik lah Itulah Rizal pegang janji tu Itulah Sebelum dia Pergi Arwah mak Aida pun Ada pesan Dekat semua Adik-beradik Arwah mak Aida cakap Kalau Mak dah pergi Mak tak risaukan Siapa-siapa Mak risaukan Kakcik That's why Sebab tu Video tu Dia jadi viral Sebab My caption Kakak Aida punya Caption kat situ Kita orang Dah jalankan Tanggungjawab So sekarang Ada orang baru Yang boleh jaga Aida Sebab tu Ramai dalam video tu Ramai yang Touching dan sedih Sebab ada Part video yang My brother Dukung Kendong Aida Kasih Pass sama Rizal Ya So Fizmi macam Okay Ni adik Jaga baik-baik Masya Allah Di situ juga ada Caption yang bilang Aku pinjamkan kaki Ya Itu Aida kan ada Kekurangan So Bila ada Majlis Wedding kan Kita punya Hari yang istimewa Kalau pada kita kan Hari yang istimewa Pada semua wanita So Aida Macam-macam Teringin Aida Teringin Yelah Selalu orang Berjumpa depan-depan Sanding berjalan sendiri But Aida pinjam Kaki abang Untuk berjalan And then after that Pass dekat dia Okay I stand On you Maksudnya Dia yang tolong Aida Dia stand For me Dia kena jaga Aida Masya Allah Masya Allah Oke Aida Sebelum kita Bincang lebih dalam lagi Mengenai pernikahan Aida Di masa Pernikahan Yang viral Di video ya Kita pengen tahu Aida ini Kalau kita lihat Ya Semangatnya Luar biasa Semangatnya Orang yang kuat Wanita kuat Wanita yang hebat Strong woman Apa sih yang buat Aida Kuat seperti itu Mungkin ini bisa buat Followers kita Buat subscriber Subscriber kita Biar mereka yang mungkin Di luar sana Yang mungkin punya Kekurangan Atau apapun itu Biar mereka juga bisa Semangat Layaknya Aida First Aida Jadi semangat Sebab Kata-kata Ibu lah Kata-kata Mak Aida Apa itu Sebab Dari kecil Aida selalu Di ejek Diorang cakap Aida Cacat Takde kaki So Aida selalu Nangis dulu Balik sekolah je Aida nangis Saya mengadu Dekat mak Mak Diorang ejek Diorang ejek Kaki And then My mom said Tak apa Biar diorang ejek Biar orang Buat kita Jangan kita Buat orang And then Setiap yang berlaku Ada hikmahnya And then They say Tak apa Mak tahu Kak Cik kuat And then Tak apa Allah sayang Kak Cik So dari situ Aida jadi kuat Sebab Mak Aida tak Suruh balas Orang-orang yang Hina Aida Dia kata Sabar 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 So dari situ Aida selalu Sampailah Aida belajar Sendiri Berdikari And then Aida still Walaupun sampai Sekarang dia Dah meninggal dunia Tapi Aida still Boleh Boleh Terniang Macam mana Flashback dia Voice Kak Cik kuat Mak tahu Kak Cik kuat So dari situ Aida boleh Aida fikir Positif Bila kita Maksudnya Mak Aida satu lagi Pesanan Dia kata Allah itu Maha Adil So kita tahu Walaupun kita Ada rasa Kecewa Saat ini kita Rasa kecewa Saat ini kita Rasa Down It's okay It's okay To be sad Tapi kita kena Percaya bahawa Senyak Allah itu Sentiasa ada Masa nikah Memang dah viral Sikit dekat TikTok So Dekat Berapa Dua juta I think Yang view Masa nikah Rizal pun cakap Okay Rizal akan janji Akan jaga dia And Ya Mama Ruang mama dia pun Ada pesan semua Rizal pun pun akan janji Dia orang Rizal cuba jadi Yang terbaik lah Kita jaga Aida InsyaAllah InsyaAllah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!